Ya, kayaknya beliau lagi kerja. Ini Pak Parwarta salah satu nasabah kita. Pak Yoga juga salah satu nasabah kita. Ini Pak David, nasabah ya yang punya Pak Luken kalau nggak salah. Pak Parwarta ini sudah rajin ikut. Yes, besok, sedikit selingin ya, besok kita ada offline kelas jam 1 siang di kantor GK Invest Bali. Oke, yang bisa hadir silahkan kontak marketingnya masing-masing supaya untuk konfirmasi. Oke, Pak Yoga bisa. Oke, thank you Pak Yoga. Kita harapkan ya lebih dari 2 atau 3 orang ya supaya interaksinya nanti hidup. Dan tentunya Pak Yoga jangan lupa PR jurnalnya Pak ya. Oke Pak. Kalau diam-diam nih awas lupa PR jurnalnya. Banyak yang gini Pak Hendra itu dia udah nggak pernah datang lagi. Mungkin suasana galungan ya. Cuma nggak apa-apa memang di GK kalau memang nggak bisa hadir, next-nya datang, next-nya lagi datang. It's okay. Pak Mura, besok saya bisa datang Pak. Saya sudah bilang sama Surya, saya mau ketemu semakin dalam situasi ini, pandemi ini sering ketemu dengan orang yang anu kita mungkin akan perobati lah. Iya, benar. Biar ada cerita Pak. Besok jam 1, paling lama setengah 2 ya sambil tunggu-tunggu teman yang lain, paling lama setengah 2 sampai jam 3 atau setengah 4. Satu setengah jam atau 2 jam sesuai kekuatan teman-teman. Terus Rabu, habis itu ada lagi satu di hari Jumat. Oke, yang nggak bisa Rabu silahkan pakai di hari Jumat, dipersilakan juga. Oke, kita tunggu lagi satu menit ya. Wah, udah mau mulai ini. Oke, untuk share screen saya, teman-teman, apakah sudah masuk ya untuk share screennya? Bisa di... Oke, untuk supaya kelancaran dari acara. Nah, jadi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan saja nanti ketik di kolom chart untuk pertanyaan. Karena apa? Biasanya kalau menunggu sampai di akhir sesi, biasanya cenderung kelupaan. Oke, jadi untuk mempersingkat atau memperlancar, saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Setelah itu di akhir kompon materi, teman-teman silakan bertanya. Nah, kurang lebih dalam durasi ini 1 jam atau 1,5 jam ya. Biasanya, karena Zoom biasanya cenderung capek di duduk ya. Terus, kalau ada pertanyaan yang kebelet, supaya tidak lupa, silakan ketik saja di kolom chart. Nanti di... Saya akan singgung saat pembahasan atau saya akan singgung nanti di akhir pembahasan ya. Oke, jadi selamat datang, teman-teman. Selamat malam semuanya. Jadi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim, selamat membuka puasa ya. Kita akan mulai. Saya, Murah Bagus, saya trainer di GK Invest Bali. Tentunya, saya ingin berbagi sharing pengalaman ya. Bukan bermaksud saya menggurui atau mengajar. Saya hanya lebih dulu saja belajar dalam trading. Dan saya sempat mengikuti beberapa sekolah trading yang ada di Bali maupun di luar. Dan syukurnya sampai saat ini, saya belum pernah merasakan sampai MC atau modal saya habis. Kalau minus, itu pernah saya merasakan. Profit juga pernah. Membeli barang dari hasil trading juga pernah. Nah, cuma bukan saya bermaksud pamer. Intinya, saya mengaparkan ini, teman-teman. Kita datang dari GK Invest memberikan alternatif bisnis ke teman-teman yang saat ini sedang kena dampak pandemi, khususnya di daerah Bali. Itu luar biasa banget dampak pandeminya. Yang masih bekerja, silakan tetap bekerja dan gunakan trading ini sebagai sampingan. Tentunya, trading adalah investasi yang terbaik. Kedepannya, 5-10 tahun lagi, kita akan menggunakan bisnis selama untuk digital. Jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya ilmu ini bisa dibagikan ke anak cucu kita. Bisnis yang kita bisa bagikan ke anak cucu kita. Dan bisnis yang menggunakan energi paling sedikit dengan waktu yang paling banyak. Tentu itu semua dibutuhkan proses, teman-teman. Tidak bisa. Bim salah bim, besok jadi sultan. Itu impossible. Hampir semua ya. Dan trading itu merupakan sebuah bisnis. Oke. Bagi yang belum mengetahui trading itu, trading adalah sebuah kalimat dari kata trade. Itu dari jual-beli, teman-teman. Jadi, apapun yang bersifat jual-beli, sebenarnya itu trading. Nah, cuma kita dalam metode digital, dengan trading atau jual-beli, bisa di mata uang, bisa di komoditi, bisa di saham, ataupun di CFD Future, atau di indeks saham. Nah, paling populer saat ini di Bali, atau di dunia kalangan trading, itu masih di forex sama komoditi. Karena apa? Tingkat naik turunnya, atau kecepatan, keuntungan, kerugian, kecepat. Jadi, orang pengennya uang cepat. Nah, tentunya, tidak semudah itu ya. Tentu ada business plan, ada trading plan. Nah, kita dari KK Invest, tentunya membuat teman-teman yang cenderung sudah berumur, kalau kita berikan edukasi yang berkepanjang, cenderung dari segi memori, dari segi kecepatan nangkap, itu biasanya agak kurang ya, dibandingkan dengan yang masih muda ini. Mohon maaf, bukan maksudnya menyinggung. Tetapi di GK itu, kita memberikan sebuah solusi, yang berupa fasilitas trading tools, teman-teman. Nah, trading tools inilah, kita akan bahas kali ini. Oke, mungkin yang sudah masuk di grup signal LSC yang dikelola oleh saya sendiri, termasuk signal di sana, saya menggunakan trading tools dari GK Invest. Oke, trading tools inilah, kita akan bahas bagaimana cara penggunaan dan syarat, bagaimana, apa saja syaratnya untuk mendapatkan tools ini, teman-teman. Oke, saya akan mulai, di mana dari judulnya adalah Kuta Bali, ketahui lah, ketahui cara mendapatkan keuntungan. Oke, saya akan berbesar ya. Ketahui cara mendapatkan keuntungan. Ketahui cara mendapatkan keuntungan dengan trading tools di GK Bali. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum saya memulai dari materi ini, saya tetap akan menyampaikan legalitas kami ya teman-teman. Kita sudah di bawah BAPETI, Badan Pengawas Pedagang Berjangka Komoditi, dan tentunya kita merupakan anggota pusat dan kering berjangka Indonesia, yang di mana segregated akun, akun nasabah dan akun operasional dari GK Invest itu sudah berbeda teman-teman, dipisahkan untuk demi keamanan. Dan tentunya apabila suatu saat nanti teman-teman melihat atau menemukan GK Invest menjanjikan profit atau menjanjikan passive income atau fixed profit, apapun yang berkedok investasi yang menjanjikan, itu saya pastikan itu scam teman-teman. Karena GK Invest ini adalah broker penyedia jasa saja, bukan seperti konsorsium atau pengelola dana, tidak seperti itu. Jadi nanti ketika mengecek apakah asli tidaknya, pertama lihat logo, habis itu lihat nomor rekening GK Invest, karena nomor rekening GK Invest hanya ada satu, sorry, hanya ada dua. Pertama dari BCA, Bank Sentral Asia, dan lain satu dengan Bank Mandiri, yaitu atas nama PT Global Capital Invest Sama Berjangka. Cuma nama itu teman-teman. Dan lokasi pusat kami ada di Jakarta Selatan, dan saat ini kita membuka kantor perwakilan baru di GK Invest Bali di level, sorry, di Pakwa 3 Jalan Kediri, Dubang ya. Itu yang belum tahu kantor kami. Dan pastikan teman-teman kalau nanti ada sebuah penipuan pengelola dana, pastikan nomor rekeningnya apakah benar GK Invest Global Capital Invest Sama Berjangka atau tidak. Kalau di luar itu saya pasti jamin itu tidak ya. Oke. Nah, kenapa teman-teman memilih trading di GK Invest? Tentunya di GK Invest ini sudah regulasi Bapati, saya sudah bahas, anggota Bursa dan Rekening Berjangka Indonesia, rekening terpisah, nah reputasi baik. teman-teman silahkan cek nanti di Google, syukurnya sampai saat ini reputasi dari GK Invest masih baik teman-teman. Syukurnya dibandingkan dengan broker yang lain, silahkan cek saja. Nah, biaya rendah dimana dalam trading itu tentunya ada biaya-biaya yang harus dibayar dalam trading. Namun di GK Invest ini sudah menggunakan biaya yang rendah dibandingkan broker-broker yang lain. Nah, boleh nanti di-compare apabila ada pertanyaan silahkan tentang biaya rendah ini tentunya selalu ada plus minus ya, bukan selalu yang sempurna, selalu ada plus minus. Mari kita pecahkan satu persatu nanti ketika teman-teman ada pertanyaan. Oke, penarikan dana mudah dan cepat, dimana penarikan dana ini dilakukan oleh nasabah sendiri. Jadi, yang pemilik akun apabila melakukan withdraw atau penarikan dana, masuk uangnya itu langsung ke rekening pribadi si pemilik akun. Tidak bisa diganti dengan pemilik yang lain. Oke, itu yang menyebabkan aman dan apalagi si marketing tidak bisa, teman-teman. Itu yang namanya secreted akun. Oke, dan kita memiliki hubdesk 24 jam apabila ada kendala mengenai teknis yang istri tentu dan paling penting kita ada kantor perwakilan di Bali. Apabila pertanyaan yang kurang jelas, silahkan saja datang ke kantor kami. Oke, dan masih banyak trading tools. Nah, oke, mungkin apabila nanti berminat bonusnya saya akan kasih satu e-book. Saya akan kirim nanti di sini file-nya, akan kirim satu e-book. Salah satu strategi yang bisa digunakan. Oke, nah, tadi ada Pak Reka yang bertanya. Sorry, bukan bertanya, si cenderung penasaran terhadap edukasi kami yang ada di GK. Nah, kita di GK ada 9 level, teman-teman. Level yang pertama itu merupakan basic sampai level yang kedua, advance, 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 sampai level 5, terus ada yang level pro, sampai selesai. Oke, nah, untuk level berkelanjutan ini kita akan kasih untuk khusus nasabah, teman-teman. Cuma, yang masih belum menjadi sabah, jangan berkecil hati, kita juga ada zoom seperti ini. Namun, untuk temanya bukan berkelanjutan, kita akan ada buat tema sebenarnya mungkin sesuai request juga bisa. Cuma, untuk materi yang lebih dalam kita akan kasih ke nasabah, yang sudah kita sabah, dan kita sudah tuntun dengan bantuan tugas-tugas ya, ada tugas jurnal juga yang sudah membuat jurnal, ada tugas bisnis plan juga, itu ada dua tugas ya. Tujuan tugas itu adalah untuk teman-teman disiplin belajar untuk mencapai level 9 ini. seperti kita di sekolah, di kampus juga, atau di SMA, tentunya dengan bantuan tugas kita cenderung untuk belajar. Nah, apabila hanya guru saja yang ngoceh ya, itu cenderung untuk satu arah saja. Nah, untuk dua arahnya itu perlu diperlu dengan bantuan tugas. Oke, saya membuat tugas, tapi tugasnya tidak sulit, teman-teman. Nah, tujuan tugasnya itu adalah di level 8 dan level 9. Jadi, nanti ke depannya setiap trader yang sudah mencapai level 8 dan level 9 itu mampu membuat teknik trading-an sendiri. Di mana diawali tentunya dengan program basic-basic advance dengan pengetahuan pengaluan strategi-strategi dan pengetahuan pengaluan istilah dalam trading sehingga mampu membuat trading plan di level 7, setelah itu mampu mengkombinasikan psikologis dan money management supaya tidak habis modal sehingga memampu membuat trading plan sendiri dan I will share my strategy trading dan itu merupakan saling sharingnya sebuah strategi setiap para nasabah. Kita menemukan kelebihan kekurangan dari setiap strategi. Nah, ini adalah program edukasi kami seandainya pun teman-teman yang sudah jadinya sabah misalkan di level 4. Kita mau lanjut level 5, cuma di level 4 belum mengerti yaudah kita akan ulang ke level 4. Begitu juga bisa ulang ke level 3. Intinya sampai klop baru kita akan next level. Nah, tentunya yang tidak bisa berhalangan hari Rabu kita bawa ke hari Jumat. Satu, dua orang pun kita akan kita akan tetap edukasi jangan-jangan berkecil hati walaupun datang sedikit termasuk sekarang. Zoom ini ya memang lebih intens kalau kondisinya agak agak sepi ini kita lebih intens pertanyaan lebih banyak. Oke, ini program edukasi lebih lengkapnya bisa ditanyakan nanti. Oke, nah dari judul kami kita ada trading tools teman-teman namanya adalah trading central sama output chart risk. Trading central ini merupakan signal yang dimana digunakan oleh bank-bank besar analisis dari bank-bank besar ternyata bank-bank besar itu mereka melakukan trading juga dengan jumlah nominal yang luar biasa lot yang sangat tinggi dan jumlah margin yang luar biasa mungkin triliunan sampai miliaran sehingga mereka lah yang mampu menggerakkan pasar maka dari itu kita yang pemain kecil atau retail kecil itu sangat enak sekali kita follow dari sinyal trading central ini dan sinyal trading central ini sudah pernah saya share di grup LSC juga beberapa yang seperti kemarin New Zealand USD itu sampai saat ini masih reporting profit kalau yang sering TP itu saya gunakan yang output chart risk teman-teman oke keduanya kita akan bahas kali ini dan tentunya ada syarat untuk menggunakan trading untuk bisa mengakses trading central ini ada syarat teman-teman tapi saya harus share lebih dahulu termasuk sinyal saya saya gunakan dari auto chart disk yang berhasil hit TP di telegram itu oke saya lanjutkan kita akan bahas yang trading central lebih dahulu nah dari interface trading central ini seperti ini mata uang Swiss mata uang mata uang Swiss prank misalkan oke saya harus gambar lebih dahulu ada mata uang seperti ini terus time frame berapa yang digunakan ini menggunakan time frame daily memang dari GK Invest atau dari aturan Bapak D sendiri tidak mengizinkan ada sinyal buy atau sales secara langsung ya teman-teman cuma di kita itu kita ada tanda panah seperti ini nah kalau tanda panahnya naik itu berpotensi buy teman-teman buy taruhlah TP di warna hijau stop loss boleh di warna biru boleh di warna merah oke dengan melihat time frame daily nah ini salah satu penggunaan begitu juga dengan yang lainnya ini yang USD Swiss prank sinyal seperti ini ini merupakan insight teman-teman inset sinyal ini enak sekali kita gunakan apabila kita sudah mengetahui tentang trading sekalipun tidak mengerti dengan trading yang penting teman-teman harus memasang stop loss terlebih dahulu stop loss itu adalah batas kerugian otomatis dengan bantuan komputerisasi artinya supaya tidak jebol harga tiba-tiba turun turun sejauh-jauh modal kita habis biar tidak seperti itu dengan bantuan stop loss ini enak banget digunakan untuk sinyal ini yang suka forex terus ada yang suka gold misalkan di gold juga ada trading central terus di nasdaq juga ada nasdaq ini merupakan indeks saham teman-teman terus bagaimana cara mengaksesnya saya harap dulu kalau ada tanah panah turun ini dia berpotensi sell tanah panah turun berpotensi sell ketika tanah panah naik itu berpotensi buy oke ini merupakan inside sinyal yang ada di trading central nah ini boleh teman-teman digunakan untuk mempelajari misalkan dicoba dulu setelah itu digunakan di akun demo lebih dahulu it's okay nah memang probability nya itu sangat tinggi termasuk sinyal LSC itu saya gunakan dari outdoor chart sama trading central oke ini dari trading central sementara kita akan masuk ke praktek kita akan masuk ke website cara melihatnya gimana ini sedikit interface nya nah terus bagaimana dengan outdoor chart 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 seperti ini teman-teman outdoor chart 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 memang lebih simple tanah panah tetap sebagai penunjuk arah tanah panah naik itu berpotensi buy tanah panah turun berpotensi sell lihat di mata uang apa USD GPI misalkan di time frame berapa nah lihat juga tanggal keluarnya sinyal terus jam keluar sinyal oke ini probability nya sangat tinggi kenapa ya sebentar kita akan lihat statistiknya teman-teman oke nah mendapatkan sinyal-sinyal ini itu menggunakan bantuan dari pola harga yang dimana harga tersebut intinya terpola kalau satu candle namanya candlestick kalau candle tersebut terpola namanya candlestick pattern kalau chart nya terpola nah seperti ini itu sudah ada statistiknya bahwa namanya adalah candle pola segitiga itu cenderung akan turun pola segitiga cenderung akan naik ini namanya bilateral oke nah bagaimana pengetahuan ini nah pengetahuan ini saya akan perlihatkan bahwa oke bahwa ada pola-pola seperti ini teman-teman oke sales screen sudah masuk ya bahwa harga tersebut sebenarnya terpola ini merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan namanya chart pattern oke ini memang agak levelnya sudah tinggi teman-teman untuk mempermudah melihat chart pattern ini kita di GK Invest ada namanya auto chart disk yang senang dengan bantuan support resisten namanya trading central oke dan ini sangat enak banget digunakan ada yang namanya double top ada namanya double bottom reversal chart pattern artinya pembalikan chart pattern pembalikan harga misalkan keluar double top contoh double top seperti ini harga berbentuk ini double nah ketika berbentuk double itu cenderung harga menembus support di bawah cenderung turun nah gitu sehingga yang dari trend naik ketika keluar double top di atas ini cenderung harga bergerak turun oke begitu juga kebalikannya ketika double bottom harga bergerak ke bawah terjadi double bottom itu harga cenderung bergerak naik ini ada probability dan ada sebuah pola seperti ini di chart nah pengetahuan lebih lengkap ini ini memerlukan waktu yang khusus untuk mempelajari oke begitu juga head and soldier polanya seperti ini head bahu sorry soldiernya bahu ada kepala ada soldier lagi ini cenderung harga akan turun ada juga invest head and soldier cenderung harga akan naik nah ini semuanya ada nama pola harga ada raising weight seperti ini failing weight seperti ini bentuk polanya seperti ini harga berbentuk seperti ini nah ini perlu perlu waktu khusus ya untuk mempelajari tapi jangan jangan bersedia hati dan ini di level 5 kalau tidak salah kita belajar seperti ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti jangan pada semangat ini ketika sudah mengetahui ini enak banget kenapa ya kita sudah tahu pola harga akan kemana mengambil probability sell atau buy itu enak sekali terus ada yang lagi satu ini ada pola seperti ini kalau tidak salah saya tadi sudah share di grup LSC teman-teman yang membutuhkan pengetahuan ini silakan di print taruh dulu di meja trading nah kedepannya kita akan bahas karena pola harga ini sangat penting ketika kita sudah tahu trend naik tiba-tiba keluar pola harga reversal atau pembalikan kita harus siap-siap untuk menyelesaikan trend naik ketika juga trend naik kita mengetahui ada continuous atau penerusan harga kita siap-siap menahan dari floating itu nah dengan bantuan candle atau dengan bantuan pola seperti inilah kita percaya diri dalam mengambil keputusan trading apakah mau cut loss atau mau cut profit atau mau kita tahan dengan bantuan kita mengetahui pola harga tentunya ingat ya dalam semua strategi itu ada kelemahan mengetahui ini semua di GK itu sudah ada namanya auto chart teman-teman oke saya akan masuk ke GK sekarang saya stop saya screen dulu sales key sudah masuk cara mengakses terlebih dahulu pertama teman-teman masuk ke gkinvest.co.id oke setelah itu ada tanda tanda gembok di di my GK invest ini klik saja setelah itu masuk ke client area masukkan email dan masukkan passwordnya nah disini ada tools kita dari GK invest yang pertama ada trading central yang kedua ada auto chart nah ini merupakan sinyal-sinyal teman-teman bisa gunakan untuk memudahkan teman-teman dalam ber-trading oke saya akan contohkan langsung ke auto chart karena yang ini paling sering saya gunakan untuk melihat sinyal oke yang sudah join di grup LSE itu sangat pasti tahu banget dengan sinyal ini oke luncurkan aplikasi web klik yang ini luncurkan aplikasi web dan auto chart ini merupakan pihak ketiga dari GK invest bekerjasama untuk mengeluarkan sinyal nah tadi sinyal yang saya kasih adalah si euro euro swissprank ini euro swissprank saya tadi kasih sinyal euro swissprank ini di grup LSE dan saya memang nyarinya dari auto chart karena apa disini ada kita bisa memilih probability 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 dari persentase win rate setiap strategy misalkan kita pilih yang 60% 60% kita ada tadi sinyal NZD USD nama polanya adalah channel menanya atau feeling wage oke terus dia mengarahkan kita untuk mengambil peluang sell dia mengarahkan kita untuk mengambil peluang sell nah ini tanda panahnya turun artinya peluang sell targetnya TP-nya adalah di 71 79 stop loss teman-teman bisa taruh disini oke di area ini boleh taruh oke ini sinyal yang NZD USD dia keluar jam 19 WIB ini baru jam 8 WIB berarti ya sinyal baru keluar banget di tanggal 20 April ini AUD USD juga sell oke AUD USD juga sell ini enak banget tapi probability-nya itu di 60% AUD USD juga ada sinyal ini yang berwarna coklat ini merupakan target-target oke ini target-target ini merupakan sinyal oke nah dan ini sangat worth it digunakan nah kalau saya sendiri untuk mendapatkan sinyal di LSC saya menggunakan yang probability di 80% artinya tingkat dari sinyal itu adalah 80% akurasinya kenapa bisa dia sendiri membuat 80% karena dia memiliki statistik kinerja yang bisa kita cek di menu statistik kinerja ini ini ada statistik kinerja dan sinyal ini cenderung keluar hampir setiap hari nah ini ada sisi kinerja teman-teman boleh cek nah tentunya mungkin ada yang pertanya syaratnya apa supaya bisa mengakses dari tools GK Invest ini ya tentu ada syarat minimum deposit teman-teman cuman gak banyak kok di angka 3000 USD dia bisa mengakses dari tools GK Invest ini yang saya gunakan untuk melihat news oke tadi saya ada saya ngasih sinyal di grup LSC ada yang lihat ya tadi ya jadi saya buka grup dulu oke ini ya saya sudah masuk grup ya tadi saya ada ngasih sinyal sebelum start training euro swiss frank oke saya tadi ngasih sinyal euro swiss frank untuk buy di harga sekian target di harga sekian stop loss di harga sekian oke ini saya dapat dari auto chat teman-teman dan sekarang kita cek ya ke metatrader yang tadi sudah open posisi oke mana mana metatrader nya oke kita cek ke metatrader di metatrader tadi saya open siang ini euro swiss frank oke kita lihat besok ya dia masih floating euro swiss frank disini yang ini oke itu saya gunakan sinyal dan nset di usd ini merupakan sinyal yang kemarin ini lagi floating minus tadi seperti floating profit yang nset di usd ini yang masuk vviv kayaknya sudah tahu nah nset usd ini hampir tp tadi teman-teman sayang sekali nset usd ini sudah share di vviv ya oke ini nset di usd baik targetnya di 7248 7248 oke nset di usd 72 sorry sorry 72 300 sorry target terdekat terlebih dahulu 72 300 teman-teman yang paling yang bawah ya 72 300 masuk ke MetaTrader 72 00 ini hampir kena tadi ini loh oke harusnya sudah kena ini tp tadi mungkin karena pengaruh spread teman-teman disini harus tadi sudah tp oke ini 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 sinyal kemarin di vviv hampir harusnya dp tadi cuma it's oke lah dia masih floating minus oke sebegini work it dari trading central yang saya gunakan nah kalau yang auto chartis yang kemarin yang sampai tp kemarin ini ya euro cad euro cad saya gunakan dari trading central eh dari auto chartis ini euro cad ini ya bener dari euro cad ini oke dia di hit tp ini dengan bantuan auto chartis teman-teman karena probabilitinya saya gunakan yang 80% itu enak banget dalam penggunaan sinyal oke nah ini saya kembalikan lagi saat ini ya euro switch frame masih floating minus dan besok yang offline kita akan pertegas lagi penggunaan dari auto chartis ini mudah-mudahan besok kita bisa praktek semuanya penggunaan dari auto chartis ini dan untuk yang belum mengetahui manajemen profit besok kita akan bahas lagi kita akan ulang-ulang lagi dari penggunaan manajemen profit nah ini dari auto chartis mana sorry ya bener dari auto chartis penggunaan sinyalnya kita bisa pilih yang 80% 75% 70% atau 60% semakin kecil probabilitinya itu semakin banyak sinyal yang keluar oke ini yang forex kalau seneng yang gold ini ke metal oke ke metal ini saat ini belum ada yang sinyal gold belum ada masih di paladium sama apa nih paladium sama tron masih belum terus ada yang suka di saham disini hangseng nike dojoy kalau suka di saham facebook misalkan ini alibaba ini ini nike saham nike yang ini saham nike ini bisa juga kita tradingkan ini udah running profit kalau gak salah ini udah running profit teman-teman candle yang transparan ini merupakan candle yang melanjutkan seperti itu nah targetnya di 131 nah ini teman-teman yang trading apapun disini ada cuma yang gold kadang-kadang keluar kadang-kadang tidak tinggal tunggu aja tentunya untuk bisa mengakses ini ya syarat minimumnya ya di 3000 USD baru bisa mengakses dari bantuan dari trading central besok yang offline kita akan pertegas lagi benar-benar kita bisa trading bareng besok menggunakan ini trading central oke ini yang auto chart bagaimana dengan trading central masuk lagi ke GK invest setelah itu masuk ke akun masuk ke trading central oke di trading central ini biasanya sinyalnya lebih lebih sering sinyal lebih sering kita bisa menggunakan time frame 30 menit yang suka forex silahkan forex yang suka gold silahkan gold nah ini tadi ada sinyal di gold ya ini tadi ada sell gold di harga harga yang warna hitam 1772 kita cek ya 1772 ini di gold stop loss di 1780 ini target pertama di 1759 1772 88 kita coba ke mental trader kita cek sekarang gold di M30 kita cari 17 177 eh sorry ya saya lupa 1772 88 72 titik 88 yes ketika kita tadi sell di 17 ini di ini harga sudah bergerak turun ya ini mestinya tadi running profit ya kalau kita ikuti sinyal yang mana ini sebentar dulu oke oke benar dia oke nah ini kalau kita ikuti sinyal dari ini oke 1772 88 ini harga sudah bergerak turun dan TP di 1759 teman-teman kita cek ya di 1759 target satunya 1759 1759 1759 ya masih belum TP tapi udah running profit ya karena tadi kita seandainya sell di harga dari trading central ini stop loss gunakan yang warna biru stop loss gunakan yang warna biru oke stop loss gunakan yang warna biru ambil posisi di sell ini target 1 di sini target 2 di sini ketika target 1 hampir disentuh turunkan stop loss lakukan manajemen profit nah ini besok mudah-mudahan ada waktu kita akan praktek gunakan trading central karena menggunakan M30 ini ini perlu cepat teman-teman oke dan biasanya kalau kita tidak ready cenderung ketinggalan ini tinggalan sinyal oke kita cek dulu jam berapa tadi keluar sinyalnya oke di sini oke tadi keluar jam 18 lebar 12 itu jam 6 atau jam 7 di sini oke tadi ada sinyal goal untuk sell nah ini yang senang goal yang senang forex juga ada sinyal forex ini kita cari yang M30 ya USD Swissprank itu posisinya sell kita cek di market USD Swissprank posisi sell di 0.9149 0.9149 USD CAF 0.41 0.9149 oke di sini tadi diarahkan sell dia tadi sempat turun floating profit habis itu kena stop loss teman-teman karena stop lossnya di warna hijau 0.9165 oke yang Swissprank CAF ini kena stop loss it's okay sinyal GBP Swissprank EGP GBP GP USD di 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 ya kalau yang GBP USD juga kena stop loss kalau kita lacak berdasarkan sinyal oke kelemahan dari trading central ini ini karena time frame M30 biasanya bergeraknya sangat cepat apalagi yang suka di gold ini lebih hati-hati kalau saya sendiri saya biasanya menggunakan yang auto chartis oke tadi yang gold aja berhasil di M30 ah sorry oh iya bener sudah ini GBP USD naik tapi kegeran sudah turun nah kalau saya sendiri saya gunakan yang auto chartis teman-teman yang ini ya dengan membuat sinyal di LSC syukur-syukur sampai saat ini masih sinyalnya masih bagus mencurkan web karena saya menggunakan yang probability yang 80% oke yang NZD USD sudah voting profit lagi dia yang yang sinyal tadi EUR SUSPENG masih voting minus oke yang penting teman-teman harus memasang stop loss terlebih dahulu nah belajar menggunakan stop loss mungkin besok kita akan ulang lagi terus belajar menggunakan moving average ini apabila ada request lagi oke kita akan ulang nah sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah itu enaknya trading atau edukasi di kita by request biasanya saya rangkum dari semua nasabah yang datang mereka belajar apa terus kita kombinasikan ini moving average ya mungkin yang belum tahu terus tadi ada kita salah satu tools dari GKI Invest merupakan trading central sama Outro Chartist teman-teman nah untuk bisa menghasil trading central sama Outro Chartist yang saya sering gunakan di membuat sinyal itu teman-teman ada syaratnya itu harus depo minimum 3.000 USD dimana depo minimum 3.000 USD itu sudah free swap bebas biaya inap yang ini ya biaya inap seperti ini ini bebas biaya inap kalau di atas 3.000 minimum 3.000 bebas biaya inap setelah itu teman-teman bisa mengakses trading central trading central sama Outro Chartist untuk melihat sebuah sinyal nah digabung nanti dengan pengetahuan teman-teman oke itu sangat worth it digunakan teman-teman yang masih bingung dalam penggunaan trading tapi biar pengen trading dan cukup kalau saya sendiri biasanya cukup menggunakan yang Outro Chartist itu biasanya paling enak sih yang Outro Chartist oke jadi dari penggunaan tools dari GK Invest segitu saja teman-teman dari pemampara materi dari dari sebesarnya kita mempelajari trading dengan Outro Chartist dan saya sendiri share tadi cara pembuatan sinyal yang saya sering gunakan di LSC itu teman-teman oke jadi apabila teman-teman ada pertanyaan silakan ketik di kolom chart atau nyalakan langsung mic-nya dipersilakan oke dipersilakan teman-teman Pak Rekah apa ada pertanyaan dinyalakan dulu mic-nya Pak mic-nya dinyalakan Pak Rekah mic-nya terlebih dahulu dinyalakan unmute terlebih dahulu unmute ya saya masih ngikutin aja Pak karena kan belum mengerti apa ini apa itu saya masih ngikutin aja nanti paling tidak saya sudah senang dapat join dari nanti besok mungkin saya ketemu di kantor mungkin kita akan perdalam lagi di sana saya masih ngikutin aja dulu oke thank you Pak thank you Pak ya suksumo Pak Pak Yoga ada pertanyaan karena ada pertanyaan terbaksa saya yang nanya satu persatu ini semua karena semua nasabah saya harus sehat ya Pak Yoga ada pertanyaan Pak Yoga kalau dari sekarang enggak ada kalau untuk pola-polanya nanti saya coba belajar pakai webnya ini soalnya saya coba baru aja login di webnya Bapak bisa mengakses enggak bisa yang udah bisa udah udah bisa barusan dengan akunnya Pak iya oke Pak Gusurya ada pertanyaan Pak Gusurya oke mungkin dia lagi sibuk Pak Parwata ada pertanyaan malam Pak Ngurah malam Pak Parwata dari sinyal yang biasanya Pak Ngurah bagikan kan dibilang akurasinya 80% ya berarti kalau misalnya dalam perjalanan dia masih mengejar stop loss yang kita pasang bagaimana ini ya Pak oke oke memang besar range-nya atau kita hapus oke oke ini memang dilema itu adalah ketika plotting minus Pak kita ada dilema apakah kita akan mempertahankan plotting minusnya berdoa supaya profit atau kita biarkan kena stop loss seikhlas kita terus atau kita hapus saja stop lossnya supaya nanti ada kesempatan balik kalau saya ibaratkan ini Pak Bapak buka bisnis itu sama dengan Bapak misalkan per hari buka bisnis sebuah restoran Bapak sudah hitung kalau hari ini saya buka menu ini saya akan rugi bahan ini ini terus saya akan rugi juga sewa tempat saya akan rugi juga bayar listrik saya akan rugi sekian bayar pegawai juga sekian misalkan saya buka toko itu sampai jam 5 sore terus Bapak juga berharap sampai jam 5 sore ini kok masih sepi ya saya masih minus nih kalau saya sepi sampai jam 5 sore Bapak sengaja lagi buka sampai malam hari itu bisa saja berbalik arah atau berbalik arah nanti Bapak jadi rame tokonya atau Bapak bisa menambah sampai modal Bapak benar-benar habis atau bisa saja menambah benar-benar sampai minus untuk bisa mengambil keputusan cut loss atau menghilangkan stop loss itu Bapak perlu mengetahui sebuah pengertian candlestick mengetahui sebuah pola harga begitu juga Pak dalam bisnis Bapak harus mampu menganalisa juga apakah malam hari ini akan rame itu berdasarkan Bapak hitung-hitungan atau berdasarkan feeling karena kalau berdasarkan feeling itu berisiko sekali termasuk juga buka bisnis seperti itu kita berdoa menggunakan feeling semoga nanti malam rame itu berbahaya bisa-bisa tambah malah boncos kalau kita paksakan buka malam begitu juga dengan trading kita sudah ada stop loss berarti kerugian otomatis kita bisa saja berdoa supaya nanti bergerak naik yaudah kita hapus stop lossnya boleh seperti itu cuma menurut saya itu berisiko kalau menurut saya yang terbaik adalah Bapak mengetahui pola harga lebih dahulu pola harga dengan bantuan candle kita melihat misalkan kita buy tiba-tiba ada candle seller yang lebih besar berwarna merah yaitu menyatakan sebuah valid akan tambah turun kita misalkan mau tinggal tidur yaudah cut loss saja tapi kalau pengalaman saya dulu belajar saya pakai akun demo dulu belajar saya disiplin menggunakan stop loss atau TP entah kena stop loss entah kena TP karena apa stop loss dan TP itu saya pasang merupakan sebuah planning saya masang stop loss masang TP itu saya sudah hitung terlebih dahulu ketika loss sekian dolar ketika untung juga sekian dolar saya harus pasrah kalau untung ya bersyukur kalau loss ya segitu loss cuma itu merupakan business plan untuk mengetahui pola harga merupakan candle ini oke besok kita bahas artinya Bapak harus belajar mengambil keputusan apakah cut loss atau hilangan stop loss besok kita siapkan contohnya besok bagaimana Pak Warwarte bisa datang besok oke 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 kita siapkan besok ya untuk Pak Warwarte yang itu oke ada lagi Pak satu lagi di setiap range ataupun mata uang itu kan sementara yang saya lihat hanya di candle dan apa tadi namanya untuk melihat gambaran statistiknya saja ada gak kira-kira acuan dari angka di belakangnya itu Pak Sorry sorry bisa diulang pertanyaannya agak putus-putus Pak harga harganya itu kan ada satu poin sekian-sekian atau kadang 0,8 sekian-sekian itu ada range standarnya kayak rupiah lah misalnya satu dolar itu 14.000 rupiah kan berarti kita tahu pergerakannya dimana dimana gimana maksud regisah kurang-kurang contohnya tadi kan Pak ngurah itu kasih kita euro apa tadi itu euro CAF ya euro CAF itu ada memang pandar baku antara angka yang disebelahnya itu gak harga pasarannya karena yang saya lihat disini kan ada dari range sekian-sekian di kanannya itu harga ini terus bergerak Pak gimana maksudnya standar harganya itu kan hanya mengikuti market atau memang itu udah kayak saya bilang apakah karena memang mengikuti marketnya trendnya atau memang kayak rupiah 1 dolar ya 14.000 dari naiknya sekian turunnya sekian oke untuk di market itu tentu ada range range nya pergerakan agak nah untuk melihat range itu ada indikator namanya volume kalau tidak salah ya bukan di oscillator sama ADX ya upgrade ADX ADX william custom ini ADX dianalisis volatilitas di sini oke kita misalkan pilih forex AUD CAD misalkan atau euro tadi ya euro CF euro Swissprank range harganya kelihatan kelihatan di sini kalau Bapak mainnya di temprim 15 ring harganya dari poin sekian ke sekian ini ring harga di temprim 30 ini ring harganya sampai di satu hari ini kemungkinan yang akan dicapai begitu juga mata uang rupiah 14.000 sekian 500 14.500 bisa-bisa dalam satu hari itu kalau normal palingan naik 100 rupiah atau berapa ya mungkin 100 rupiah atau 150 rupiah tapi mungkin saja di waktu 22 bisa naik sampai 500 sampai 700 rupiah bisa-bisa sampai 1000 rupiah di waktu 22 aja tapi kalau di forex ya sama ini analisanya di auto-chartis ada analisis volatilitas volatilitas adalah ring naik turunnya sebuah harga ini Pak dari harga sekian ke harga sekian harga sekian ke harga sekian itu Pak ya 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 itu yang maksud oke thank you Pak Orang siap-siap oke Pak ini ada nasabah lagi satu Pak Franz ini baru kemarin saya ketemu dengan Pak Franz kalau tidak salah ya halo Pak Franz ada adakah pertanyaan oke Pak Gusurya bagaimana apakah ada pertanyaan selamat malam Pak Urah oke selamat malam Pak selamat mula saya mau bertanya sedikit Pak oke itu bagaimana sih cara kita menentukan target dalam trading forex itu Pak ya oke yang Bapak tanyakan berarti seputar menggunakan auto-chartis atau di luar auto-chartis atau di luar sinyal ini Pak auto yang pertama Pak oke menggunakan auto-chartis seperti ya iya Pak oke sip oke sel screen saya sudah masuk kah belum Pak oh ya sekarang sudah masuk kayaknya oke ini misalkan Euro Swissprank Euro Swissprank targetnya dari auto-chartis sudah langsung yang berwarna hijau ini di harga 1.1070 oke begitu juga ini targetnya 8715 ini sudah mereka langsung dengan bantuan apa dia melihat sebuah support resistance support resistance kalau manual juga sama melihat support resistance support resistance karena apa suatu pergerakan harga cenderung terpola dan cenderung mencari support resistance atau supply demand area jenuh tentunya harga bergerak ke supply demand terlalu banyak demand harga bergerak naik terlalu banyak supply harga bergerak turun nah biasanya waktu mungkin ada beberapa orang yang menjelaskan tentang trading menaruh stop loss sama target atau take profit itu dia sendiri yang menentukan saya pengennya 300 poin atau pengennya 400 pips atau saya pengennya berapa poin itu sah-sah saja seperti itu tapi menurut saya kurang tepat kenapa ada support resistance yang harus mereka cari market itu mereka bergerak sesuai dengan pergerakannya dia bukan berdasarkan keinginannya si trader nah makanya ada istilah SL hunter jendrung SL yang dicari-cari itu no karena memang harga market bergerak sesuai keinginannya dia mencari support resistance atau mencari supply demand saran saya bapak mencari target berdasarkan support berdasarkan resistance nah kalau memang bapak belum fasih melihat support resistance ayo nanti kita akan bahas support resistance lebih dalam kalau memang bisa offline datang offline kita akan berdasarkan support resistance dan tentunya saya usahakan bapak bisa bisa praktek nah itu melihat target enaknya pakai support resistance bagaimana Pak Bu Surya siap siap Pak oke ada pertanyaan lagi dipersilakan halo Pak saya ada pertanyaan silakan Pak saya mau nanya untuk teknik-teknik trading kan saya dengar ada teknik namanya Fibonacci itu nanti kita akan dapat cara trading dengan menggunakan teknik Fibonacci itu nanti perkiraan nanti di tahun berapa atau di minggu berapa atau gimana gitu Pak itu saja sih oke nah materi Fibonacci sebenarnya masuk di sini oke saya cek dulu ini Pak Yoga udah gak sabaran saking banyaknya dapat teknik bagus anak muda emang gini Pak ya Pak Yoga ya siap 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 gak apa-apa sebentar di mana PPT saya oke 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 nah Fibonacci itu merupakan indikator teman-teman oke Fibonacci itu masuk ke level 4 technical indikator harus digabung dengan bantuan candlestick pattern Fibonacci itu merupakan alat ukur sebuah momentum melihat support dan melihat resisten dengan cara yang lain dimana deret Fibonacci yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci yaitu ternyata deret tersebut ada angka-angka tertentu merupakan suatu pembalikan atau penerusan harga dimana dia dibawa ke chart itu bisa melihatnya lebih gampang nah apakah ada materinya yes tentu saya sudah siapkan dia sebenarnya kemarin event tanggal 16 loh cuma sayang 16 itu belum belum ada yang join Fibonacci mirip oke ini ya dia merupakan deret ukur ini ya ini materi Fibonacci yang masih belum mengerti jangan dulu bingung sabar ini karena saya harus memuaskan Pak Yoga dulu nah Fibonacci seperti ini penggunanya seperti ini intinya adalah strategi untuk melihat kapan sell kapan buy dengan bantuan apa dengan bantuan deret Fibonacci atau Fibonacci ini menggantikan kita melihat support resistance di angka-angka tertentu ini Pak saya sudah siapkan value Fibonacci kalau ditanya kapan saya biasanya mengikuti audience memang kalau nanti pesertanya yang baru-baru ini bisa mengikuti saya akan lanjutkan ke Fibonacci misalkan di waktu offline offline trading ada yang minta ke basic ada yang minta ke basic atau minta ke ulang lagi ya sudah saya harus ulang lebih dahulu hingga nanti sama-sama Advan sudah mengetahui sebuah candlestick pattern atau materi yang ketiga ini semua sudah tahu dengan candlestick pattern next baru kita lanjut ke teknikal Fibonacci itu Pak jadi memang kalau Bapak minta apa namanya free part boleh boleh-boleh saja ambil nanti waktu luang saya di kantor ketemu-ketemu saya juga boleh cuma kalau nanti untuk pembelajaran kesepakatan gini kesepakatan audience karena kan yang datang ada yang harus ulang lagi ada yang harus next lagi kalaupun mereka sudah sepakat membahas Bibo yaudah kita bahas Bibo intinya kita siap itu Pak Yoga oke oke siap-siap oke ada pertanyaan lagi ini Pak Yoga sudah ngegas pengen next strategy ya memang beliau sedang inget inget tugas jurnal apa ya besok saya cek tugas jurnalnya oke siapa oke ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup zoom edukasi kali ini kita ketemu besok ya teman-teman jaga kesehatan jaga protokol kesehatan supaya kita semua aman ya dari virus corona dan besok kalau memang kondisi fit silahkan datang kalau memang kondisi kurang fit ya diundur dulu ya kita jaga jarak jaga kesehatan bareng-bareng oke cukup ya untuk hari ini sup semua Pak murah atas ilmunya oke jangan bosan-bosan untuk belajar ya kita ketemu besok jam 1 di kantor ya oke saya tutup ya sekian dari saya dan terima kasih terima kasih ya oke Pak Gus Surya yang udah izin live duluan oke saya akan tutup zoomnya selamat menikmati